Pegat Seni Kabupaten Kudus mendeklarasikan diri mendukung Muhaimin Iskandar menjadi Presiden 2024. Melalui alunan biola dan puisinya, Seniman di Kudus menyampaikan kekagumannya pada Gus Muhaimin Iskandar. Tak hanya itu dengan membawa poster bergambar Muhaimin Iskandar, mereka lantang menyuarakan dukungannya untuk kemenangan Ketua DPP-DPR-PKB untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Koordinator Pegat Seni Kudus mengatakan, Gus Muhaimin memiliki karakter yang sesuai dengan kaum muda milenial. Sosok politikus muda berani, bervisi dan sudah teruji. Alasan lain mendukung Gus Muhaimin menjadi Presiden RI adalah Gus Muhaimin merupakan tokoh muda yang sangat berpengalaman, berkarakter, serta memiliki pengalaman berpolitik panjang, bahkan sosok Gus Muhaimin juga dekat dengan semua kalangan serta memiliki toleransi yang tinggi. Melalui deklarasi tersebut, Pegat Seni Kudus akan berupaya bergerak bersama, mendapatkan banyak dukungan dari kaum muda di wilayah Kudus. Selain beliau adalah seorang tokoh muda yang sudah sangat berpengalaman, juga seorang dari belakang organisasi muda, berkarakter, terus kemudian politikis yang juga sudah punya pengalaman panjang, dan dekat dengan semua kalangan para muda yang toleran, dan sudah terbukti membawa partai PKB menjadi berprestasi, menjadi suaranya naik di periode sebelumnya yang turun. Kita akan semakin bergerak, semakin luas kepada teman-teman Pegat Seni Muda Kudus untuk kemudian kita bergerak, mendapatkan dukungan, agar supaya nanti teman-teman di Kudus semua ini, yang dari kalangan milenial, untuk bisa teman kita bergabung, mendukung Gus Muhaimin menjadi presiden. Buseng menambahkan Gus Muhaimin merupakan sosok yang paling mengerti kaum muda milenial dan perkembangan zaman saat ini. Untuk itu Gus Muhaimin dinilai sebagai calon presiden yang paling sesuai. Mas Rugin, Simpang 5TV, melaporkan.